Pemerintah Kota Tanggerang melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menggelar pelatihan Youtube dan Digital Marketing kepada 150 pemuda di wilayah Kecamatan Celeduk, Karang Tengah dan Larangan yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Celeduk, Rabu 13 November 2019. Latihan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan sebagai upaya mengajak para pemuda untuk berwirausaha melalui kemungkinan teknologi yang ditawarkan smartphone. Hal tersebut ditekankan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanggerang, Ingkos Jarkasi, karena pemerintah terus meningkatkan kemampuan pemuda melalui beragam peningkatan keterampilan kewirausahaan. Jadi kita pemerintah kota melalui suara terus mendorong perang-perang pemuda melalui banyak hal. Salah betul hari ini kita terus lakukan peningkatan kemampuan pemuda melalui latihan pemuda. Dan mudahan dengan dapat perusahaan perang-perang pemuda semakin meningkat lagi di masyarakat. Sementara itu, Cama Ciledug Syarifudin berharap pemuda di wilayah Ciledug, Karang Tengah dan Rarangan dapat berbuat banyak agar mampu menciptakan lapangan kerja baru. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pemuda Laraga, Bidang Pemuda, kaitan dengan pelatihan, kegiatan untuk para pemuda. Yang memang saya harapkan dengan pelatih ini, para pemuda di tiga rekamatan ini, khususnya rekamatan produk, bisa berbuat banyak. Kaitan dengan pengurangan jumlah pengangguran. Karena kita tahu, para lulusan SLTA dan kardana masih belum punya kesempatan untuk bisa mengabdi beberapa inisiasi pemerintah maupun kursa. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini, mereka bisa menciptakan lapangan kerja baru. Bahkan bisa mengajak teman-temannya yang mungkin masih hanggur untuk bergabung dengan teman-teman yang lain. Sedangkan peserta pelatihan mengaku sangat baik adanya program pelatihan bagi para pemuda ini. Agar tidak ada pemuda yang menganggur, bahkan jadi lebih mengerti tentang YouTube dan digital marketing. Terima kasih telah menonton. Masa depan, anak-anak muda sekarang. Pelatihan menjadi seorang YouTuber dan digital marketing ini menjadi salah satu opsi dalam menciptakan peluang kerja. Mengingat industri kini pun telah bergezer, masyarakat kini lebih memilih melihat YouTube ketimbang televisi. Bahkan belanja atau memasarkan produk pun kini juga dimudahkan dengan hadirnya media sosial. Dan meliputan kontributor, penggerang TV.